oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan belajar bagaimana cara membuat akun webeg yang digunakan untuk mengajar atau memberi materi kepada siswa atau kepada mahasiswa atau pada karyawan disini kita tuliskan saja webeg webeg.com kalau sudah kita masuk oke dan kita yang kita perlukan siapan email karena akan masuk ke dalam email disini kita akan mendaftar setelah seperti ini kita akan masukkan email disini ada keterangannya anda tidak perlu menggunakan akun webeg maksudnya kita tidak tidak harus membuat akun webeg apabila hanya menjadi mahasiswa atau siswa atau sebagai karyawan jadi kita kalau ingin mengikuti pembelajaran atau meeting itu tidak perlu membuat akun kita hanya minta password sama url nya dari guru atau dosen atau dari atasan kita oke terus keterangannya disini anda apa namanya free ya tidak membayar membayar jadi disini kita selamanya tidak membayar dan kapasitasnya sampai 100 partisipan ya jadi digunakan untuk 100 jadi free tidak ada kita membayar oke kita masukkan saja alamat email nya saya contohkan ini ya satu alamat email disini kita akan menuliskan nama namanya semisal sorry ini hanya contoh ya oke your next account is ready jadi kita diarahkan untuk email ya untuk membuka akun nah ini disini ada email email nya masuk setelah itu ada kita diminta untuk membuat password ya ini sudah membuat password jadi untuk membuat password akun kita setelah seperti ini kita akan membuat password dan passwordnya disini 8 karakter dan harus berbeda besar kecil dan harus ada angkanya oke ya jadi passwordnya tidak boleh besar semua tidak boleh kecil semua tidak boleh angka semua jadi harus bervariasi disini disini saya akan membuat password yang bervariasi ini masih ini masih bervariasi invalid password membuat password pun agak susah oke oke sudah ini sudah centang semua berkat password passwordnya jangan lupa ada variasi yang besar kecil dan terus ada angkanya oke simpan atau jangan simpan boleh terserah kita nah kita akan masuk ke dalam oke setelah seperti ini kita akan diminta untuk membuat apa namanya mengganti profil disini ya terserah mau profilnya mau diganti seperti apa gambar apa terserah monggo saya tidak membahas itu disini ini pribadi ya ini untuk meeting secara langsung atau live nah untuk membuat sebuah meeting yang akan direncanakan kita klik disini ya meeting gak lama nah disini kita dihadapkan seperti ini untuk membuat nah disini untuk mengatur waktu ya nah untuk mengatur waktu disini dan tanggal kapan kita akan melaksanakan meeting ya terserah anda bisa setting sendirilah disini oke sekarang kita kita membuat sebuah ruang meeting ya kita klik schedule nah akan muncul seperti ini disini kita akan membuat topik yang akan kita presentasikan atau akan kita buat ya misal disini rapat operasi misal atau rapat apa ya terserah anda lah disini contohnya rapat kopiasi misal password ini hanya contoh saja password dibuat yang mudah saja biar teman teman anda atau siswa anda mudah misal seperti ini nah disini kita akan membuat meeting itu akan dilaksanakan jam berapa disini jam 21 57 saya setting disini jam 10 jam 10 lebih 15 misal karena ini malam saya ppm nah meeting tersebut mau berapa jam durasinya saya misal 4 jam ini berapa menit oke ya ini tanggal 30 oke sudah oke dan terus disini kita ubah menjadi Jakarta mana Jakarta nah ini ya Jakarta setelah oke jamnya sudah benar belum jamnya masih salah ini jamnya masih jam 9 sorry harus jam 10 karena harus harus di atas sebelum jam 10 30 misal oke nah disini akan muncul situs link yang akan kita bagikan kepada orang tersebut nah link ini bisa di copy dan dibagikan ya terus ini adalah number meetingnya atau url nya terus ini adalah password jadi ini yang dibagikan ini bisa dibagikan lewat whatsapp terus ini tinggal dibagikan juga lewat whatsapp ini juga sama dan siswa kita atau mahasiswa kita langsung menginput url dan password tersebut oke mungkin seperti itu tutorial dari saya semoga bermanfaat video selanjutnya yang akan saya buat